Terpidana kasus Fina Cirebon, Jaya alias Kliwon dalam video yang disebar pengacara Ibtu Rudiana, Elza Sharif ternyata bertolak belakang dengan kesaksiannya di sidang. Dalam video yang disebar Elza Sharif itu, tampak Jaya mengaku telah memukul Eki menggunakan tangan kosong. Ternyata saat bersaksi di sidang tanggal 4 Oktober 2016, Jaya justru menyatakan tidak pernah mengakui perbuatan itu karena memang tidak melakukannya. Hal ini terungkap dalam dokumen catatan sidang yang masih disimpan rapi oleh pengacara Saka Tatal dan Sudirman, Titin Priyalianti. Dikatakan Titin, di sidang tanggal 4 Oktober 2016 itu, Jaya memang dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Saka Tatal. Menurut Titin, munculnya video kesaksian Jaya yang disebar kuasa hukum Ibtu Rudiana menjadi tanda tanya besar, apalagi Elza mengklaim video itu telah diputar dalam sidang tahun 2016-2017. Titin memastikan, sepanjang mengikuti sidang kasus ini mulai terdakwa Saka Tatal hingga terdakwa dewasa, Sudirman CS tidak pernah mengetahui pemutaran video itu di dalam sidang. Diakui Titin, selain tanggal 4 Oktober, Jaya juga bersaksi untuk terdakwa dewasa di sidang tanggal 13 April 2017. Dan saat itu, Titin yang menjadi kuasa hukum Sudirman juga tidak pernah mendapati video kesaksian Jaya itu di dalam sidang. Selain kesaksian Jaya, pada kesaksian pelapor, Ibtu Rudiana pada 3 Oktober 2016 juga tidak ada pemutaran video kesaksian Jaya tersebut. Rekaman Sidi hasil interogasi Jaya alias Kliwon hanya dicantumkan dalam tuntutan Jaksa, dengan bahasa, barang bukti tambahan. Bahkan, di putusan Saka Tatal, juga tidak tertulis adanya barang bukti tambahan Sidi hasil interogasi Jaya tersebut. Padahal Jaya dan Sudirman dihadirkan di sidang Saka Tatal. Karena itu, Titin kembali mempertanyakan pernyataan Elsa yang mengaku video pengakuan Jaya itu telah diputar di sidang tahun 2016-2017. Diungkapnya, video itu saat ini justru dipertanyakan Titin. Karena pada sidang 17 Februari 2017, pihaknya terus-menerus mendesak agar CCTV di sepanjang jalur yang diklaim sebagai tempat mereka membawa Eki dan Vina. Namun, hingga sidang berakhir tidak pernah dibuka. Terima kasih telah menonton!